Coba teman-teman buka surat As-Sofat surat 37 Surat As-Sofat surat 37 Ayat 51 Atau 50 deh Surat 37 ayat 50 Ini saya bacain dulu ya Nanti setelah itu kita renungkan Bismillahirrahmanirrahim Fa'aqabala ba'duhum ala ba'di yatasalun Qal qailun minhum inni kanali qariin Yقول a'inneka l'min al-musaddiqin A'idha mitna wakunna turaban wa'izhaman e'inna lamadinuun Qal ha'al antum muttali'un Fattla'a fara'ahu fi sawa'il jahim Qalata Allah Qalata Allah Qalata Allah Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma gak kenal sesama kita tuh. Cuman awal-awal berbangkit doang. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita gak akan saling kenal. Gak mikirin, eh siapa kok kamu di sebelah saya? Gak. Gak usah dilanjut. Nanti jadi gak bener. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kekenal. Dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana. Dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah. Bagaimana seseorang bisa merasakan malu. Padahal hari itu. Hari ketika. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya. Suaminya lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu, manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah di surga, manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah. Manusia akan bertemu, lalu saling bertanya. Eh, kata mereka. Ini kan alih korin loh. Eh, ada aluhnya. Ini kan alih korin. Apa artinya? Eh, dulu saya tuh punya temen loh. Kata dia. Ini kata dia sama surga. Orang yang penduduk surga. Apa temennya? Temen yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam seribu dinar. Yang satu seribu dinar beli istana, yang setelah lagi seribu dinar beli istana di surga. Yang satu seribu dinar nikah di dunia, yang setelah lagi nikah di surga. Yang satu lagi dua ribu dinar beli kebun di dunia, yang setelah lagi dua ribu dinar beli di surga. Korinun. Temen dekat saya ketika di dunia. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya? Sampai kalimat. Berkatalah pula, ya, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kayak tadi kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong temen saya yang ini. Oh, ini mah gak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah, pergi aja ke jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, Fattola'a itu gini. Jadi, tola'a itu, melihat itu kayak melongo gitu. Kan, surga di tempat yang tinggi. Neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia melihat ke bawah, ke neraka. Fattola'a, ayat berapa tuh? Lima-lima. Fattola'a faru'ahu fi sawail jahim. Lalu, dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Dan melihatnya itu gak pakai teropong segala macam. Aduh, gak kelihatan. Saya minasnya udah ini. Ada ini, optik gak di sini? Cari di neraka. Gak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basih lah. Sangat bening, jelas. Sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawail jahim. Sawail jahim itu kata ulama, di dasar neraka. Kola, berkatalah orang yang di surga ini. Tallah demi Allah, inkitalaturdin. Hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu. Pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu. Pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Kalau bukan karena nikmat Allah, yaitu hidayah, yang membalik-balikkan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya, dialog ini harus jadi motivasi kita. Bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah. Ntar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mah sombong. Baru ngeliat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Eh, ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti kita, lo baca aja di surat asofat. Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu. Enggak boleh kayak gitu. No judgment ya, enggak boleh menghakimi orang lain. Cuman, ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi, ternyata sama-sama di surga. Eh, kita sama-sama di surga, kata dia. Enggak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya, enggak jadi dialognya. Enggak jadi, soalnya saya sudah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi, Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama. Saling sama-sama di surga. Kalau di alwaknya, Jadi, nanti mereka lagi ngobrol gitu ya. Terus, lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhaladun, yang kekal. Bawa kaksin, gelas-gelas bening dari permata. Dan menuangkan khamer. Jadi, kita minumnya di surga itu khamer. Tapi khamer berkualitas tinggi. Yang kalau di dunia, mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamer itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamer di dunia, Kadang kita ada khamer yang di beberapa kafe itu, Satu gelasnya atau satu botolnya, Lima juta. Saya pas melihat harganya. Wah, lima juta. Mending saya cekradin motor. Namanya juga orang, Pas-pasan. Orang lima juta itu untuk minum doang tuh. Kita lima juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja, Khamer bisa lima juta satu botol. Di akhirat, Satu tetesnya, Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya. Lezatnya lebih lezat, Tetapi tidak akan menghilangkan fikiran atau akal mereka. Jadi kita, Tos, Gimana dulu dunia? Wah, Kenapa kamu mabuk? Ternyata dia bawa dari itu ya. Tidak boleh ya. Ternyata tidak ada itu di surga. Tidak ada orang minum kamar. Kok mabuk ya? Perasaan di surga tidak ada yang mabuk deh. Ini jangan-jangan mereknya. Maaf nih? Tidak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya, Kita sedikit ngerasa agak, Kayak, Kok hidup saya susah gini? Padahal sudah hijrah. Bilang aja, Apa yang ada di sisi Allah, Lebih baik. Saya sudah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa, Membeli segala macam di dunia, Kita belinya lewat sedekah aja, Lewat dua, Apa? Dua rakaat sholat, Lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya, Subhanallahil azim, Subhanallahi wabihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan, Subhanallahil azim, Subhanallahi wabihamdi, Pahalanya Allah, Tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini, Kalau kita berjalan seratus tahun, Itu belum keluar dari naungannya. Saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang, Subhanallahil azim, Subhanallahi wabihamdi. Kalau dibalik, Subhanallahi wabihamdi, Subhanallahil azim. Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja, Pahalanya beda-beda coba. Teman-teman lihat, Orang yang saking semangatnya kerja, Biasanya, Teman-teman dari etnis, Tiang Hoa misalnya, Kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, Dia punya kafe misalnya, Atau punya sebuah stand di mal, Udah punya kafe, Masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jualan yang gak terlalu mahal. Loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, Padahal, Dia udah punya kafe, Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayan lah buat isi pulsa, Lumayan lah buat bensin, Lumayan lah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, Padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim, Mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan, Pahalanya besar. Udah kok, Udah tahajud. Udah, Tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wabihamdi. Subhanallahil azim wabihamdi. Subhanallahil azim. Kalimatan, Khafifatan alal lisan, Habibatan ilar rahman, Taqilatan fil mizan. Subhanallahil wabihamdi. Subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang mengucapinnya, Tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah s.a.w.t. Jadi gak boleh bilang, Kan udah tahajud, Kan udah umroh, Kan udah tilawah, Kan udah, Kan udah sama kayak orang tadi, Kan udah punya toko, Kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita. Kan udah tahajud, Kenapa masih mikirin subhanallah, Subhanallahan? Lahaulawalakuwataillabilah, Itu adalah, Satu box perhiasan di dalam surga, Disimpannya di bawah arash, Bukan di bawah tempat tidur, Di bawah arash. Siapa yang mengucapkan, Lahaulawalakuwataillabilah, Allah memberikan kanzun, Kanzun itu kayak, Harta terpendam, Yang tersimpan di bawah arash Allah s.w.t. Sehingga pas kita nanti masuk surga insya Allah, Tiba-tiba Allah mengatakan, Abdi, Hambaku, Ini untuk kamu, Ya Allah ini dari mana? Dari lahawalawalakuwataillabilah, Waihambaku ini untuk kamu, Dari mana? Dari subhanallah, Dari, Terima kasih telah menonton!